Oke jadi barusan temen saya ngasih ikan kupi ini ya seplastik ini ini berapa ekor ya sekitar lima belasan mungkin atau 10 ekor dan ini cuma copy cendolannya ya karena cuma dikasih makanya cuma copy cendolan tapi ya enggak papa ini mau coba saya update dan ini cendolanya ini ya acak ya warnanya ini ada yang biru ada yang hitam ada yang merah ya macem-macem itu sebagian juga ada yang ekornya pada sobek-sobek ya tapi menurut saya untuk sekelas cendolan ya ini lumayan lah maksudnya enggak jelek-jelek amat dan kita akan coba nge-breed ini Hai meskipun ikan cendolan juga kan di-breed juga enggak papa ya justru nanti anakannya itu kadang malah bikin penasaran soalnya anakan ikan cendolan tuh biasanya warnanya berbeda dengan indukannya jadi akan lebih bervariatif gitu Oke saya sudah di luar rumah ini dan ini mau kita masukkan ke tempat pembesaran soalnya ini ikan ini belum tua-tua amat ya kayaknya masih remaja gitu ya ada sih 12 yang dewasa cuman ya kita taruh di sini ini sudah saya siapkan tempatnya ini untuk pembesaran sekaligus sekaligus pemejahan ya ya pokoknya asal aja kan cuma ikan cendolan yang penting bisa beranak gitu ntar anakannya kita pisahkan nah ini dan ini saya tutup pakai jaring seperti ini tapi meskipun saya tutup ini daunnya masih tetap banyak yang Aduh daunnya masih banyak yang pada jatuh air Oke jadi ini mau saya bersihkan dulu daun-daunnya biar enggak terlalu mengotori airnya inilah sebenarnya ini kalau enggak dibersihkan juga enggak papa cuman ya ini jadi terkesan jelek gitu ini di bawah juga banyak daun-daunan yang tenggelam soalnya ini di bawah pepohonan jadi ini daun-daunnya banyak yang jatuh ke sini cuman saya suka di tempat sini soalnya ini tempat ini enggak terlalu panas juga enggak terlalu sejuk jadi paslah kayaknya untuk memelihara ikan kupi order pakai barang seperti ini oke sudah cukup bersih oke langsung kita masukkan kupinya disini dan seperti biasa ya ini harus diadaptasi dulu kita tunggu sekitar 15 menit oke saya sakit saja ya biar cepat enggak oke ini sudah 15 menit berlaru sudah 15 menit berlalu dan saatnya kita buka kita keluarkan bukannya oke ini saya sudah buka karetnya tinggal kita tuangkan pelan-pelan oke nah ini sebagian airnya saya masukkan ke plastik dulu ya biar bercampur sama air yang ada di ikan itu jadi biar enggak kaget gitu biar airnya bercampur dulu oke setelah itu baru kita keluarkan pelahan ikannya oke sudah luar semua ya sudah berada di tempat baru bisa dilihat itu masih pada itu ya mengenali lingkungannya masih adaptasi dan saran saya untuk kalian yang baru memasukkan ikan baru ke dalam tempat yang baru gini ya jangan langsung dikasih makan biarkan sehari dululah baru bisa dikasih makan soalnya kalau saat-saat kayak gini pun ikannya belum tentu mau makan takutnya nanti kalau ikan baru kayak gini masih adaptasi dikasih makan terus ikannya enggak mau makan enggak dikasih pelet gitu ikannya enggak mau makan kan peletnya jadi mengendap di airnya yang itu yang bikin jamur gitu makanya untuk lebih hamanya ikan yang baru kayak gini jangan langsung dikasih makan biarin sehari dululah baru kita kasih makan secara rutin oke gitu aja ya untuk kali ini kita akan coba blit kayak gimana hasil anakannya tunggu besok aja ya oke terima kasih yang udah nonton sampai jumpa lagi oke